Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Laura Nova Divandra Nomor Induk Mahasiswa 3 1121115 Nomor Apsen 15 KG1B Disini saya akan menyampaikan Hasil powerpoint saya Mengenai Memaparkan suatu benda Menurut program studi Yang saya ambil Dunia arsitektur Semakin berjalannya waktu Semakin terus berkembang Baik secara bentuk Ataupun bahan material Yang akan digunakan Namun tidak semerta-merta Semuanya berubah begitu saja Ada beberapa hal yang masih tetap sama Seperti bahan baku Utama pada konstruksi Yaitu batu bata Batu bata sangatlah penting Pada dunia konstruksi Karena contohnya saat kita Membangun rumah atau bangunan Kita membutuhkan batu bata Untuk membangun dinding Selanjutnya kita bisa temukan Di jalan raya Kita bisa menemukan Pembatas jalan yang terbuat dari Batu bata Dan materi yang akan Dan poin-poin yang akan saya Tampilkan yaitu Tentang pengertian batu bata Bahan pembuatan batu bata Standar mutu batu bata Alat dan bayan batu bata Langkah-langkah pembuatan batu bata Serta kegunaan dari batu bata Dan yang terakhir ada Analisis bahasa Pengertian Batu bata merupakan Salah satu bahan Untuk pembuatan dinding Dan batu bata biasanya Terbuat dari tanah liat yang dibakar Sehingga berwarna kemerah-merahan Bahan pembuatannya yang pertama Ada tanah liat Yang kedua ada limbah padat Yang ketiga ada pasir Yang keempat ada semen Dan yang terakhir adalah Campuran alkali Yaitu yang selanjutnya adalah Standar mutu batu bata Yang pertama yaitu Batu bata harus mempunyai Rusuk-rusuk yang tajam dan siku Dan yang kedua Bidang sisinya harus datar Yang ketiga tidak menunjukkan Retak-retak dan perubahan bentuk yang berlebihan Yang keempat tidak mudah Hancur atau patah Yang kelima warna yang seragam Serang terakhir jika dibukul Punya nyaring Selepas ini ada alat dan bahan Dari pembuatan batu bata Yaitu ada tanah liat Pasir Serbu bata merah Sekam atau kulit padi Air Kayu Cangkul Mesin pres Dan tubuh pembakaran Yang selanjutnya adalah Langkah-langkah pembuatan batu bata Yang pertama Siapkan tanah liat Atau tanah lempung Yang merupakan bahan Bagus pembuatan batu bata Yang kedua berikan tanah liat tersebut dari Kirikir, sampah, dan batu kecil Yang ketiga beri sedikit air Setelah itu aduk sehingga Menjadi adonan siap cetak Cetak adonan tanah liat Menggunakan cetakan atau mesin pres Sehingga berbentuk kotak Persegi panjang Cetakan batu bata Biasanya terbuat dari kayu yang dicetak Membentuk persegi Lalu kemudian keluarkan diri cetakan Setelah itu taburkan serbuk bata merah tadi Setelah itu jumur di bawah matahari Dengan naungan sampai kering Setelah itu bakar di dalam tungku pembakaran Dan yang terakhir Pendinginan bata hingga seluruh ruang Penggunaan dari batu bata itu sendiri Yaitu sebagai gawel Batu bata dapat berfungsi sebagai gawel rumah Bila Anda membuat rumah Dan muda-mudanya berasal dari kayu Maka pasti harganya jauh lebih mahal Dan Anda dapat menyiasati Membuat gawel dari bahan batu bata merah Dan selanjutnya yaitu Sebagai penyerap panas Memilih material tembok dinding Dari bahan batu bata Merupakan pilihan terbaik Karena daya serap terhadap panas cukup baik Suasana dalam rumah pun akan terasa lebih nyaman Dan sekarang kita masuk ke analisis struktur teks Yang pertama ada tujuan atau pernyataan umum Pada teks pernyataan yang menunjukkan tujuan Yaitu batu bata merupakan salah satu bahan Untuk pembuatan dinding Yang kedua yaitu langkah-langkah Pada teks pernyataan yang menunjukkan langkah-langkah Terdapat pada slide ketujuh Yang ketiga ada penegasan ulang Dalam teks di atas menunjukkan penegasan ulang Yang terdapat pada kalimat Memilih material tembok atau dinding Dari bahan batu bata merupakan Pilihan terbaik karena daya serap Terhadap panas cukup baik Dan selanjutnya yaitu ada Analisis kaedah kebasaan Yaitu ada konjungsi temporal Konjungsi temporal adalah kata hubungan Yang berhubungan secara Kronologis dengan waktu Dan kejadian dari dua peristiwa yang berkaitan Sehingga langkah pada contoh Teks prosedur berurutan secara kronologis Contoh dari teks yang telah saya buat Yaitu setelah itu Berikan sedikit air Lalu ada contoh yang kedua Kemudian keluarkan dari cetakan Contoh yang ketiga Terakhir pendinginan bata hingga suhu ruang Selanjutnya kaedah kebahasaan yang kedua Yaitu kalimat imperatif Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah Atau larangan untuk melakukan sesuatu Contohnya Siapkan tanah liat Atau tanah lempung yang merupakan Bahan baku pembuatan batu bata Selanjutnya bersihkan Tanah liat tersebut dari kerikil sampah Atau batu kecil Dan contoh yang ketiga yaitu Kemudian keluarkan dari cetakan Contoh yang keempat Taburkan abu, pasir, serbuk, bata merah Lalu analisis kaedah kebahasaan yang ketiga Yaitu ada verba material dan tingkah laku Verba material dapat diartikan sebagai tindakan Verba tingkah laku adalah suatu perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan Seperti contohnya Aduk sehingga menjadi adonan siap cetak Contoh yang kedua Yaitu setelah itu Beri sedikit air Contoh yang ketiga Cetak adonan tanah liat menggunakan cetakan Lalu kaedah kebahasaan yang keempat Yaitu kalimat deklaratif Kalimat deklaratif adalah kalimat ternyataan Untuk memberikan informasi suatu hal yang perlu diketahui Contohnya Cetakan batu bata biasanya terbuat dari kayu Yang secara sederhana dibuat menjadi kotak Cukup sekian Bila ada kesalahan dalam saya berbicara Mohon dimaafkan Wabillai topik belidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh